Intro Setelah bertanding selama kurang lebih satu pekan di dua venue di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kejuaraan dunia para layang yang bertajuk West Java Paragliding World Championship resmi selesai setelah ditutup pada minggu malam kemarin. Seakan menjadi kado peringatan Hari Sumpah Pemuda, hasil membanggakan ditorehkan oleh tiga atlet para layang Indonesia yang berhasil menempatkan dirinya di podium secara bersamaan. Ketiga atlet tersebut yakni Alam Syah Purnomo pada posisi satu, Aris Aprian Syah posisi dua, dan Galih Darmawan pada posisi ketiga. Ketiganya berhasil mengungguli perolehan poin dari negara lain seperti Korea, Ceko, dan Spanyol pada nomor ketepatan pendarat di venue Kampung Toga Sumedang. Sementara nomor cross country, grup Ceko menduduki posisi pertama dan juara umum didominasi oleh atlet dari tim Korea Selatan yang berhasil memperoleh poin mencapai angka 2.000, unggul 177 poin dari tim Spanyol. Sebuah acara internasional diikuti oleh lebih dari 20 negara dunia memperebutkan kejuaraan dunia untuk paragliding sambil mempromosikan keindahan pariwisata Sumedang mewakili Jawa Barat dan kita sudah putuskan ini adalah kegiatan unggulan karena eksposur ke luar negerinya juga luar biasa mempromosikan kuliner, pariwisata, kerama-tamahan, dan lain-lain. Kejuaraan para layang di Sumedang diklaim merupakan event pertama di dunia yang mempertandingkan tiga nomor sekaligus yakni nomor kecepatan, ketepatan, dan cross country. Rencananya kejuaraan dunia para layang di Sumedang akan diselenggarakan setiap tahunnya di tiga venue di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Diki Guntara, Bandung TV